Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Mugidi Channel guys, selamat pagi Selamat beraktifitas kepada Sahabat-sahabat Mugidi Channel Di pagi ini kita coba sharing Informasi yang sahabat Harus pahami bagi Untuk teman-teman yang baru Pertama kali datang ke Malaysia Yang disitu masih memegang kontrak kerja 2 tahun, seperti biasa Sebelum kita masuk ke sharingnya Saya ingatkan untuk sahabat-sahabat Jangan lupa dibantu untuk subscribe Atau tombol lonceng notifikasi Agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan Ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang Memang banyak sekali sahabat-sahabat kita Yang bertanya, mas Aku baru kerja 8 bulan Nanti rencana di 1 tahun Saya mau balik Apakah nanti saya dikenakan benda? Oke, untuk hal itu sahabat juga harus Pahami juga Sebelum sampean datang ke Malaysia Pastinya sudah menandatangani Kontrak kerja Dan sudah setuju Untuk kontrak kerja 2 tahun Nah, apabila sahabat nanti melanggar Ataupun belum habis waktu kontraknya Menginginkan balik Ini opsinya pasti harus berbincang secara terus Ataupun dibicarakan secara terus Dengan majikan kamu Apakah boleh balik? Ataupun harus disuruh Bayar biaya yang ditentukan Yang memang di dalam kontrak kerja itu Nggak ada kesepakatan ini Tapi sahabat juga harus paham Majikan mengambil kamu kerja Membiayai kamu kerja untuk Datang ke Malaysia Itu ada biaya yang harus Dibayar ke agensi yang di Indonesia Kita ambil contoh Untuk teman-teman kita yang bekerja di sektor Pekerja rumah tangga Itu majikan Ngurus kamu Itu dengan biaya Yang nantinya akan dibayar ke APS Dalam artian ya agensi-agensi yang berdaftar Baik yang di Malaysia Ataupun yang di Indonesia Karena untuk urusan Calling visa Itu tidak bisa dilakukan secara individual Harus mengikuti SUP Ke dua negara Karena sebelum ini juga Antara pemerintah Indonesia Dengan kerajaan Malaysia Sudah menandatangani MOU Di antara salah satunya Basic gaji paling bawah adalah Rp1.500 Dan itu memang Sudah deal Tidak bisa dilawan lagi Apabila Teman-teman mendapatkan gaji Di bawah Rp1.500 Pastinya itu Sudah menyalahi peraturan Dan majikannya Bisa dikenakan Hukuman Ataupun bisa dikenakan Undang-undang Yang memang sedang berlaku Di Malaysia Nah itu kita skip Kita kembali ke Kemahaman sahabat-sahabat Jadi untuk teman-teman Yang ingin motel Belum selesai kontrak kerja Silahkan Difikir ulang Karena apa Kamu sebelum kesini Itu sudah Membaca Sudah tanda tangan Dan sudah deal Pakat untuk Dua tahun kerja Apabila Mau balik Ketika nanti Dikenakan bayaran Ya sahabat harus Memahami Karena majikan kamu itu Mengeluarkan biaya Yang tidak sedikit Oke Karena sebelum ini Sudah diberi limit Oleh Kerajaan Malaysia Untuk biaya pengambilan Dan pekerja asing itu Tidak dibolehkan Tidak dibolehkan Lebih dari 15.000 ringgit Kalau 15.000 ringgit Kalau dirupiahkan Berapa? 50 juta Karena ada sebagian majikan Yang kamu Kamu belum selesai kontrak Majikan minta ganti rugi 10 juta 20 juta Ya lumrah Karena memang Biaya untuk membawa kamu Masuk kesini Itu bukan murah Oke Jadi sahabat silahkan Dipertimbangkan Sebelum sahabat Menandatangani kontrak kerja Dibaca Difoto Disimpan Agar nanti Ketika ada sebarang Melenceng penyelewengan Sahabat bisa Melihat balik Apakah gajiku yang Sebelum ini di kontrak kerja Itu 1.500 Tapi realitinya Diberikan ke saya 1.3 Itu bisa dituntut Tidak ada masalah Yang penting Sahabat Masuk secara resmi Kerja secara resmi Pasti ada Jalan keluar Dan itu nanti Bisa dilaporkan Ke embassy Kalau memang Sahabat Merasa dirugikan Oke Itu dulu Untuk sharing pagi ini Semoga bermanfaat Akhir lukalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam TKI Sukses Bye